Seperti yang kita ketahui, ketika bulan puasa tiba, ada berbagai macam mitos yang sering beredar di masyarakat. Salah satunya adalah mitos-mitos tentang hal yang membatalkan puasa. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 7 mitos batal puasa yang paling sering kedengeran di bulan Ramadan. Mitos pertama, kentut di dalam air katanya bisa bikin batal puasa. Eh, kata Pak Ustaz ngupil itu bikin batal puasa kan ya? Ya, co. Ngupilnya sih enggak. Ya, batal itu. Kalau misalnya lo ngupi, terus pila lo makan. Di, mana ada sih orang ngupil terus pila dimakan? Mitos kedua, enggak boleh ngupil ketika sedang puasa. Eh, kalau kumur-kumur pas wudhu itu enggak bikin batal puasa kan? Ya enggak lah, orang buat sholat. Kalau kumur-kumurnya kayak gini sih jelas aja batal puasanya. Astagfirullahaladzim, lo kok di kuping? Hah? Ih, kata Pak Ustaz, kalau lagi puasa itu kok enggak boleh masukin sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Lobes. Mitos keempat, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita. Yang ini sih masih jadi perdebatan di mana-mana. Sebenarnya gusuk gigi pas puasa itu boleh enggak sih? Bawa itu... Ameh. Ini sih cara paling enak biar puasanya tahan sampai maghrib. Hmm, tapi katanya enggak boleh sih kalau tidurnya seharian. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Lu muntah lu ya? Batal, gosah lu. Kan gak sengaja. Enggak bisa, lu udah muntah, batal. Tapi kan gak sengaja. Udah muntah, udah makan aja. Hmm, tapi kan gak sengaja. Udah lu makan aja. Kayak gini. Muntah, katanya juga bikin batal puasa. Ada yang tahu gak sih sebenarnya ini cuma mitos atau aturannya beneran kayak gitu? Kasih pencerahan dong di kolom komen. Terima kasih. Terima kasih.